Hingar-bingar industri J-pop begitu mewarnai dunia musik kancah internasional. Perkembangannya terus membuktikan bahwa Jepang juga bisa unggul dibanding industri musik barat atau industri K-pop yang biasanya punya lebih banyak penggemar. Melambungnya industri J-pop ini terlepas dari musik yang digunakan sebagai lagu tema untuk anime yang bisa membantu meningkatkan popularitas lagu dan artis. Grup idol yang paling laris di dunia musik seperti Arashi, AKB48, Nisiyu, dan J-O1 memainkan peran yang sangat besar dalam kesuksesan musik di Jepang. Namun siapapun yang sukses tentu punya rahasia yang disimpan rapat-rapat. Tapi kembali lagi, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitupun rahasia-rahasia yang ada di industri J-pop ini. Kebanyakan dari idol ini menghadapi ujian yang membuat mereka hampir menyerah. Sebelum terkenal dan menjadi idola, mereka masih duduk di bangku sekolah menengah atas harus berlatih keras untuk menyanyi dan menari sampai tengah malam. Para calon idol ini juga harus merogoh kocek yang dalam untuk membayar pelatih untuk melatih mereka. Bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk berlatih di bawah perusahaan hiburan, anak-anak dan remaja ini harus menghadiri audisi sulit yang rata-rata juga memiliki tarif yang sangat mahal. Apakah penderitaan ini sudah berakhir? Oh, sayangnya tidak. Bagi mereka yang lulus, calon idol ini akan terikat kontrak dengan perusahaan terkait. Kontrak ini bisa berlangsung selama 2 tahun hingga 1 dekade, waktu yang benar-benar menguji kesabaran. Setelah mengikuti program perusahaan, para peserta ini akan mengikuti jadwal latihan yang dimulai pukul 4 pagi dan akan selesai pada tengah malam. Para idol ini juga seringkali terikat dengan kontrak yang sangat ketat dan panjang, yang membatasi kebebasan mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional. Mereka harus mematuhi aturan ketat pada penampilan, citra, sikap dan bahkan hubungan pribadi. Mirisnya, sebagian dari mereka mendapat pelakuan tidak adil pada pendatangan dan kontrak. Tanpa pemberitahuan, secara sepihak gaji mereka dipotong untuk membayar biaya latihan mereka. Tak cukup sampai di situ, calon idol ini harus berpikir sendiri mengenai koreografi karena sang pelatih tidak menggubris dan hanya mengkritik mereka. Dalam latihan saban hari tersebut, peserta akan dilatih untuk vokal, latihan menari, dan diajari untuk fasi berbahasa Jepang bagi mereka yang bukan orang asli Jepang. Yang namanya idol, tentu dong visual dan bakat mereka menjadi nomor satu di panggung. Untuk itu mereka diwajibkan untuk menjaga pola makan, bahkan diharuskan untuk diet ekstrim yang tidak sehat. Bagaimana tidak hal ini datang dari permintaan perusahaan yang mau tak mau harus diikuti. Standar tinggi yang ditetapkan, minimal 157 cm sampai 180 cm. Terlebih dengan ukuran tinggi tersebut, mereka harus mencapai target berat badan pada angka 47 kg. Mereka sering kali pingsan karena kelalahan dan menahan lapar. Janji-janji palsu dan bayaran sedikit juga kerap dirasakan. Bahkan saat debut pertama pun, mereka tidak dibayar penuh karena belum cukup populer dengan bakat yang mereka tampilkan. Jadi, suka tidak suka, mereka harus berusaha lebih keras lagi demi janji popularitas yang diiming-imingi oleh perusahaan yang menaungi mereka. Saat mereka meminta hak yang seharusnya, para idol ini akan diancam untuk dikeluarkan dengan alasan melanggar kontrak. Dalam kontrak, dijelaskan bahwa idola tidak boleh mengakhiri kontrak sebelum waktu yang ditentukan. Plus, mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di industri hiburan lainnya juga menghentikan kontrak mereka sebelum berakhir. Kontrak yang mereka tanda tangani sebenarnya mencantumkan gajah rendah. Tetapi mereka tetap menanda tangani kontrak tersebut. Karena berharap pada bayaran yang lebih banyak saat mereka populer. Sayangnya, keadaan tetap tidak berubah. Bahkan setelah grup mereka mulai dikenal dan penjualan meningkat melalui konser dan acara berbayar. Meskipun banyak penyalahgunan hak dan pengabayan atas kontrak, banyak idola yang tidak berani mengambil tindakan hukum atau menuntut hak mereka. Beberapa idola bahkan masih berusia sangat muda. Tak hanya wanita umur 20 tahun, ada banyak anak-anak usia 12 hingga 13 tahun yang ikut tergerus di industri ini. Tentu hal ini semakin sulit bagi mereka untuk memahami hak mereka atau mengambil tindakan hukum. Beberapa perusahaan juga mengambil keuntungan dari ambisi para idola dan tidak memberikan dukungan atau pelindungan yang semestinya. Kabar baiknya, beberapa idola wanita akhirnya berhasil mencapai penyelesaian dengan perusahaan mereka dan berhasil membatalkan kontrak. Meskipun hal ini akan menghambat karir mereka dan mereka tidak bisa lagi tampil di panggung besar, setidaknya mereka telah lepas dari jeratan itu dan menjalani hidup yang normal. Bagi mereka, kepentingan para idola harus ditempatkan di atas segelanya agar penonton bisa menikmati performa mereka dengan sepenuh hati. Pendulitan mereka tak hanya muncul sebelum mereka populer dan di belakang panggung. Mereka sebenarnya menghadapi pendulitan yang dibayar dengan popularitas nama mereka. Dengan meraih popularitas, mereka seringkali mengalami tekanan mental yang luar biasa karena jadwal yang sangat padat dan tuntutan untuk selalu tampil yang sempurna. Baik di atas panggung atau tampil dalam kehidupan sehari-hari. Citra ini tentu terlepas juga dari tuntutan fans yang menginginkan idola mereka harus sempurna dari segala arah, situasi, dan kondisi. Hal ini tentu berimbas pada kondisi mental yang berujung pada stres, depresi, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak sanggup dengan tekanan yang dibebankan. Setiap idol harus sempurna. Jika seseorang saja pun tidak sempurna, mereka dianggap tidak layak menjadi seorang idola. Kalimat ini juga biasanya banyak dilontarkan dari netizen jika idola mereka belum mampu mencapai standar sempurna. Mungkin kita terlalu fokus pada kejahatan kontrak perusahaan. Tapi mungkin juga kita lupa, jika persepsi idol, bak Barbie kadang terbentuk dari harapan-harapan penggemar yang kadang tidak masuk akal. Head speech, body charming, atau kata-kata yang mengolok juga benar-benar mempengaruhi karir sang idola. Media publik juga turut ikut dalam rahasia gelap dalam industri J-pop ini. Industri ini kerap memanfaatkan media untuk membentuk citra para idol ini. Berita bohong, fitnah, cerita yang dilebih-lebihkan, semua dilakukan semata-mata untuk meningkatkan popularitas idol. Belum lagi menciptakan skandal karena media begitu lihat dalam mempermainkan isu ini karena bisa menarik banyak netizen untuk menguliknya. Isu pelecehan dan kekerasan seksual juga banyak mewarnai industri J-pop. Ada banyak isu dan laporan tentang pelecehan seksual dan diskriminasi di dalam industri ini. Beberapa artis mengaku dipaksa dan terpaksa melakukan hal ini. Banyak idola wanita yang sering mengalami penindasan. Mereka sering diteriaki hinaan atau dilecehkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Beberapa bahkan mengalami pelecehan seksual dari produser atau manajernya. Tentu hal kotor ini terpaksa dilakukan untuk mempertahankan karir mereka. Jika sang korban melapor, alih-alih mendapatkan dukungan moral, mereka malah disolahkan dan harus membuat klarifikasi tentang hal-hal yang sebenarnya mereka tidak lakukan sama sekali. Lagi-lagi, ada korban yang harus disatuhkan demi nama baik yang di atas. Isu prostitusi juga banyak digembar-gemborkan dalam industri J-pop. Sama halnya dengan pelecehan yang kita bahas tadi, tak sedikit dari mereka pada akhirnya memilih bisnis illegal ini sebagai pekerjaan sampingan karena tuntutan gaya hidup yang sangat-sangat tinggi. Selain faktor gaya hidup, citra yang dibentuk oleh agensi juga banyak berpengaruh dalam isu eksploitasi tersebut. Terima kasih telah menonton!